Bagaimana cara taubat orang yang korupsi? Orang yang melakukan tindakan gulul? Cara taubat orang yang korupsi, disini saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnul Mundir. Ulama sepakat orang yang gulul, mengambil harta umum, dia harus mengembalikan harta gululnya, sebelum pembagian harta rampasan perang. Sehingga tanggung jawabnya tidak gugur, kecuali dengan mengembalikan kepada pemiliknya. Atau dengan dia sedekah atas nama orang-orang yang berhak, jika tidak diketahui siapa saja mereka. Dan sebabnya itu adalah hak al-ghanimin. Tayyip. Dan disebutkan oleh Abu Dawud, dirilatkan oleh Abu Dawud, dari Umar Ibnul Khattab Radul Anhu, disitu dinyatakan, apabila kalian menjumpai ada orang yang melakukan gulul, maka bakar hartanya. Kemudian di satu kesempatan ada orang yang menemukan harta gulul, berupa sebuah buku. Kemudian orang itu bertanya kepada salim, silahkan kamu jual, dan sedekahkan hasilnya. Tayyip. Kita kasih rincian ya, tentang masalah harta hasil gulul. Baik. Jadi, jamaah diberikan Allah SWT, pada asalnya, istilah gulul, itu berlaku dalam bentuk mengambil, 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 harta, gululul. Mengambil harta gululul, harta rampasan perang, sebelum dibagi. Dan ini asal-usul gulul di masa silam. Karena gonima itu harta umum. Harta umum milik negara dan milik peserta perang. Kemudian, dalam pembahasannya ini diperluas oleh para ulama, berlaku untuk semua harta umum. Harta umum, berarti dia harta milik negara. Baik. Lalu, bagaimana cara tobatnya orang yang sudah melakukan gulul? Bisa kita kasih rincian. Harta hasil gulul. Harta hasil gulul, ada dua. Pertama, jika ada pemilik individu. Jika ada pemilik individu. maka ini wajib dikembalikan ke pemilik. Wajib dikembalikan ke pemilik. Misalnya, bagaimana Pak? Harta gulul yang punya pemilik. Katanya itu harta umum. Misalnya, itu adalah uang proyek dari negara sudah dialokasikan dan akan diserahkan kepada para vendor yang menang. Tapi sebelum diserahkan, disunati dulu. Sunat, sunat, sunat. Sehingga dilakukan kekitanan masal untuk para vendor diambil haknya masing-masing. Masing-masing store 5%. Distorkan 5%. Masuk ke kantong pribadi. Berarti 5% itu ada pemiliknya nggak? Ada. Milik siapa? individu yang dia sudah menang tender sehingga dia berat untuk mendapatkan bayaran. Maka, menghitan mereka itu menghitan harta itu, menyunat harta itu, hukumnya haram dan itu wajib dikembalikan ke pemilik. Kalau nggak kembali ke pemilik, gimana Pak? Itu sudah dibagikan ke seluruh karyawan kantor. Nanti mereka akan lagi di akhirat. Baik, Bapak, kalau di dunia nggak bisa ngapa-ngapain, ingat, ini jadi tabungan besok di akhirat. Atau ini tadi, bagaimana kalau nggak bisa ketemu pemilik? Kalau tidak bisa ketemu pemilik, disedekahkan, disedekahkan atas nama pemilik. Dan Allah nggak tahu siapa pemilik. Yang kedua, jika tidak ada pemiliknya, yang individu, berarti dia milik negara. Maka, disini adalah wajib dikembalikan ke negara. Wajib kembali ke negara. Nah, kewajiban untuk kembali ke negara, ini, kalau di masa silam, dia diserahkan ke Bayi Tulman. diserahkan ke Bayi Tulman. Di negara, kita bisa nggak diserahkan ke Bayi Tulman? Bisa, Pak. Ada rekening tertentu yang nanti dia masuk kembali ke kas negara. Nah, kalau bisa seperti itu, serahkan ke Bayi Tulman. Dan ini sebagaimana keterangan Al-Hafid Ibnu Hajar ketika menjelaskan tentang harta gulul yang dibawa oleh hadiah yang dibawa oleh Ibnu Lutbiya. Salah satu amil yang diutus oleh Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis kemarin. Hadiah itu kemudian diambil oleh Rasulullah SAW dan diserahkan ke Bayi Tulman. Nah, kalau Bayi Tulman nggak ada, terus gimana? Nah, kalau Bayi Tulman nggak ada, intinya kembali ke negara. Apa yang bisa kembali ke negara? Ini perlengkapan kantor milik negara. Karena ini kantor-kantor pemerintah. Butuh ABCD. Bisa nggak itu diadakan dari harta-harta gulul yang sudah kita pernah terima itu? Insya Allah tidak masalah jika memang itu kembali untuk kemasalahan negara. Sehingga kita mengembalikan ke negara, dalam bentuk kita belikan perlengkapan kantor yang itu nanti kembali kepada kemasalahan negara. kemasalahan negara. kemasalahan negara. kemasalahan negara.